Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Selatan menggelar rapat paripurna dalam rangka pengambilan keputusan DPRD terhadap ran perda tentang pajak dan retribusi daerah di ruang sidang utama DPRD setempat pada Jumat 15 September 2023. Rapat paripurna yang dipimpin oleh Wakil Ketua 1 DPRD Lampung Selatan Agus Sartono, Wakil Ketua 2 Agus Sutanto, dan Wakil Ketua 3 Amelia Nandasari, sementara rapat paripurna itu dihadiri 40 anggota DPRD Kabupaten Lampung Selatan. Dalam sidang paripurna itu juga turut hadir Sekdakap Lampung Selatan Tamrin, anggota Varko Pimda, para pejabat utama, Kepala OPD, serta camat di lingkungan Pemkap Lampung Selatan. Rapat paripurna diawali dengan laporan hasil pembahasan rap perda Kabupaten Lampung Selatan oleh anggota DPRD Lampung Selatan, Jengkis Han Khaikal. Dalam sambutannya, Jengkis menyampaikan bahwaran perda tentang pajak daerah dan retribusi daerah sudah selayaknya ditetapkan, sehingga dapat menjadi pedoman dan payung hukum dalam mengelola pendapatan daerah di bidang pajak dan retribusi daerah. Selanjutnya, ia meminta agar Pemkap Lampung Selatan melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi melakukan pendataan ulang terhadap penggunaan tenaga kerja asing yang berdomisili di Lampung Selatan. Yang berdomisili dan bekerja di Kabupaten Lampung Selatan guna meningkatkan pendapatan asli daerah dari sektor resursi tenaga kerja. Tiga, agar Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan melalui Dinas Perhubungan Kabupaten Lampung Selatan melakukan supi dan perlataan ulang terhadap lokasi dan lahan parkir yang ada di Kabupaten Lampung Selatan guna peningkatkan pendapatan asli daerah dari sektor resursi pelayanan parkir dari jalan umum. Empat, agar pememudan tarif restribusi dan pelayanan senanglah olahraga, khususnya pada gelangga olahraga, Mustafa Kemal dipungut sesuai dengan tipen kegiatan yang dilaksanakan pada korp tersebut. Lima, agar pihak ketiga membuat pasca akademik dan perda saat penyusunan dan penyelarasan dan perda tersebut dapat berkoordinasi di nama pemperdaan Kabupaten Lampung Selatan. Enam, agar dan perda yang sudah disahkan menjadi peraturan daerah dan diundangkan dalam lembaran daerah dan peraturan kepemati yang sudah disahkan dan diundangkan dalam peritaan daerah dapat disampaikan kepada DPRD Kabupaten Lampung Selatan. Lima, agar penyusunan yang akan disahkan dan diundangkan dapat disosialisasikan untuk diketahui oleh masyarakat. Rapat paripurna itu diakhiri dengan disetujuinya ran perda tentang pajak daerah dan retribusi daerah menjadi perda oleh delapan fraksi yang ada di DPRD Kabupaten Lampung Selatan. Ada pun delapan fraksi yang menyetujui antara lain PDI Perjuangan, PAN, Golkar, Gerindra, PKS, Fraksi Demokrat, PKB, serta Fraksi Gabungan Nasdem Hanura dan Perindo. Dari Lampung Selatan, Divson Zulfansyah, Saburai TV melaporkan.